Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Rumah baru itu ditinggali oleh pengemis tua. Dua tahun kemudian pengemis itu pergi dan meninggalkan karung. Dia terkejut saat membukanya. Dua tahun lalu, Bibiwa membelikan rumah baru untuk puternya Lily sebagai mahar. Pada hari mereka mendapatkan kunci, dia dan puternya pergi untuk melihat rumah baru. Tapi begitu mereka membuka pintu, bau aneh datang dari dalam rumah. Kemudian mereka menuju balkon dan dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Dia melihat seorang pengemis tua berbaring di balkon, berdengkur dan tidur. Lily memegang tangan ibunya dan menendang pengemis tua agar bangun. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu tidur di rumah kami? Aku akan memanggil polisi. Ketika pengemis tua itu melihat seorang datang, dia segera bangun. Oh nyonya, jangan panggil polisi, aku bukan orang jahat. Beberapa hari yang lalu, ternyata di luar sedang turun salju lebat. Pengemis tua itu berkeliaran di komunitas baru ini. Secara kebetulan rumah baru Lily berada di lantai pertama, dan pengemis tua itu naik di sepanjang balkon dan dia tidur di sini untuk berlindung dari angin dan hujan. Lily mengerutkan kening, aku tidak peduli, ini rumah baruku, cepat pergi. Mendengar ini pengemis tua itu buru-buru berbalik, mengemasi barang-barangnya dengan gementar dan bersiap untuk pergi. Bibi Wang memandang pengemis tua itu dan berpikir bahwa di luar sangat dingin, dan jika mereka mengusirnya kemana dia akan pergi. Ia pun kemudian berkata kepada pengemis tua itu, Pak, rumah ini untuk sementara tidak dihuni, untuk sementara Anda bisa tinggal di sini. Ketika pengemis tua itu mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Orang baik, orang baik, teriaknya. Dalam dua tahun berikutnya, rumah baru ini dihuni oleh pengemis tua itu. Selama periode ini, Bibi Wang sering pergi ke rumah ini untuk memberikan makanan kepada pengemis tua. Pengemis tua itu selalu berterima kasih padanya dan berkata sambil tersenyum bahwa dia bertemu dengan orang baik. Pada hari itu, saat Bibi Wang pergi ke rumah itu, rumah itu sudah kosong dan tidak menemukan pengemis tua. Balkon terlihat rapi, kecuali ada karung di pojok. Bibi Wang berasa penasaran dengan isi karung itu, segera membukanya dan terjenggang. Itu penuh dengan lembaran uang tunai. Pengemis menulis ditembak di balkon, dia menulis beberapa kata. Bibi Wang membacanya dan kemudian dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata dua hari yang lalu, pengemis tua itu merasa tidak enak badan dan kemudian dia akan meninggal. Sementara dia masih bisa berjalan, dia berencana untuk kembali ke kampung halamanya. Uang dalam karung ini adalah hasil dia mengemis selama bertahun-tahun. Pengemis tua itu sengaja meninggalkan karung itu untuk diberikan kepada Bibi Wang sebagai ucapan terima kasih karena telah diizinkan tinggal di sana selama dua tahun. Bibi Wang menghitungnya dan itu lebih dari 110 juta. Sejak saat itu, setiap kali Bibi Wang melihat seorang pengemis, dia selalu memberikan sejumlah uang. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!